oke halo 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi iya selamat pagi untuk sahabat-sahabatku dimanapun anda berada oke ya masih bersama saya di channel abdul kolik vlog s5 yaitu untuk sembuh sehat caranya sangat sederhana sekali oke sahabat-sahabatku teman-temanku dimanapun anda berada pagi ini saya akan membawakan sebuah materi yang cukup menarik dan cukup penting tentunya materi ini saya beri judul cari tahu penyakit anda dan obati dengan cara yang mudah dan tepat oke sahabat-sahabatku yang insyaallah cerdas hati dan pikirannya saya sekarang dengan rombongan dari badas kediri sedang perjalanan menuju ke kota malang dan sekarang masih di wilayah hujan oke sahabat-sahabatku teman-temanku yang insyaallah cerdas hati dan pikirannya akan begini sebelum ke materi utama sebelum saya melangkah ke materi utama silahkan anda untuk like, komen, subscribe dan ketuk tanda lonceng agar sahabat-sahabatku dapat selalu update video-video saya yang terbaru agar video-video saya yang terbaru dapat selalu mampir di beranda anda oke disini akan saya sampaikan beberapa poin atau sekitar 7 poin dari organ-organ dalam tubuh kita yang biasanya bermasalah atau kita sering menderita penyakit atau penyakit yang sering kali mampir di tubuh kita itu secara umum ada 7 penyakit dan akan saya sampaikan satu per satu ketika nanti memang waktunya tidak cukup akan saya sambung di video berikutnya oke sahabat-sahabat kalian teman-temanku dan saudara-saudaraku dimanapun anda berada pertama yaitu sakit mah sakit mah atau lambung ini bukan hanya diakibatkan karena kesalahan pada pola makan yang tidak teratur oke saya ulang sakit mah sebetulnya bukan hanya diakibatkan karena kesalahan pada pola makan yang tidak teratur akan tetapi justru lebih didominasi karena tingkat stres yang tinggi ketegangan yang terus-menerus oke jadi karena kita sering tegang karena seseorang itu sering tegang stres maka lambung akan otomatis memproduksi asam lambung asam lambung yang diproduksi secara berlebihan akan menyebabkan stres artinya ketika asam lambung diproduksi secara berlebihan maka lambung akan terasa tidak nyaman maka penyakit mah akan ngambuh begitu oke jadi solusinya adalah cobalah anda untuk selalu tetap relax santai nyamankan diri jadi merdekakan diri anda dari kalut tegang dan stres oke bisa dipahami ya untuk selanjutnya adalah penyakit hipertensi atau orang lebih mengenal namanya darah tinggi oke hipertensi atau darah tinggi ini bukan hanya diakibatkan atau dikarenakan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang asin atau terlalu banyak makan daging hipertensi sebetulnya lebih didominasi karena kesalahan dalam memanage atau mengatur pikiran mengatur emosi mengatur ketegangan otak oke jadi solusinya cobalah anda untuk memanage untuk mengatur untuk mengelola emosi oke dengan cara anda mengatur emosi mengatur rasa hati dan pikiran anda insyaallah hipertensi anda akan stabil atau kondisi tensi darah anda akan standar oke akan saya lanjut poin yang ketiga yaitu kolesterol 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 teman-temanku sahabat-sahabatku sebetulnya bukan hanya diakibatkan oleh makanan yang berlemah atau mengandung lemah tinggi akan tetapi kolesterol itu muncul lebih dipicu atau lebih banyak dipicu karena rasa malas yang berlebih karena dengan rasa malas yang berlebih otomatis kita akan malas berolahraga malas bergerak begitu sahabat-sahabatku dengan kita giat semangat dengan aktivitas yang tinggi atau dengan selalu beraktivitas dan kita bergerak dan kita bisa mengeluarkan keringat terutama terutama sekali ketika aktivitas kita itu yang mengeluarkan keringat otomatis kolesterol kita akan terbakar kolesterol akan terbakar dan menjadi tenaga jadi solusinya hilangkan rasa malas itu dan bergeraklah beraktivitaslah berolahragalah sehingga Anda akan menjadi sehat kolesterol Anda akan terbakar dan kolesterol Anda akan stabil sahabat-sahabatku yang insya Allah cerdas hati dan pikirannya selanjutnya adalah asma sahabat-sahabatku yang cerdas hati dan pikirannya asma sebetulnya timbul atau muncul atau terjadi bukan hanya karena terganggunya suplai oksigen ke paru-paru akan tetapi dikarenakan ya akan tetapi dikarenakan seringnya kita merasa sedih ya begitu ya jadi asma itu bukan hanya karena terganggunya suplai oksigen ke paru-paru oke tapi tapi lebih diakibatkan karena kita sering merasa sedih atau terlalu lama bersedih sehingga ya sehingga rasa sedih itu akan membuat kerja paru-paru tidak stabil rasa sedih yang terus menerus akan membuat kerja paru-paru tidak stabil begitu terutama memang kesedihan yang berlarut-larut dan kesedihan itu yang tidak menimbulkan air mata artinya ketika kesedihan itu membuat kita menangis dan bisa mengeluarkan air mata itu masih lebih mendingan masih lebih bagus karena pengeluaran air mata sendiri adalah sebuah siklus alami tubuh untuk merelaksasi otak untuk melepaskan hormon kortisol ya jadi solusinya usahakan anda untuk selalu bergembira menghibur diri nyamankan diri damaikan hati oke untuk selanjutnya adalah ya itu poin yang kelima diabet atau kencing manis kawan-kawan sahabat-sahabat sekalian kencing manis atau diabet ya bukan hanya atau bukan hanya karena karena terlalu banyak mengkonsumsi gula atau kalori tapi lebih kepada sikap kita atau sikap seseorang atau sikap penderita yang cenderung egois ya dan sikap keras kepala karena sikap egois dan sikap keras kepala itu cenderung mengganggu kerja pankreas mengganggu fungsi pankreas dan ketika kita sering tegang kita egois kita keras kepala itu akan menyebabkan ACTH ya itu akan memicu metabolisme tubuh ya akan memicu hormon kortisol hormon stress begitu nah hormon stress kortisol akan mengganggu kerja pankreas jadi urutannya seperti itu oke sahabat-sahabat tuh dimanapun anda berada semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat sekalian oke sahabat-sahabatku teman-temanku dan saudara-saudara yang saya sayangi jadi saya sampaikan materi ini cukup sampai pada poin kelima nanti akan saya sambung lagi oke sahabat-sahabatku kalian terima kasih atas waktu yang anda berikan mohon maaf jika ada kekurangan dan jangan lupa ya untuk like komen subscribe dan ketuk tanda lonceng agar sahabat-sahabatku dapat selalu update dapat selalu melihat video-video saya yang terbaru oke dari saya di channel Abdul Polik vlog S5 saya ucapkan salam sehat terima kasih ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati